Intro Ada anak namanya galuh Bajunya rapi tak pernah lusuh Jangan kamu kebanyakan mengeluh Agar rezeki mu tidak menjauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat Apa kabar semoga kalian semua selalu Dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan selalu bahagia Nah kali ini tuh aku mau masak-masak Masih di hari yang sama Di hari dari hari yang sebelumnya ya Karena kan bajunya masih sama Masih pakai duster Nah kali ini tuh aku mau masak apa ya Kira-kira pokoknya kalian ikutin aja video aku ini ya Teman-teman sampai selesai Dan jangan kalian skip-skip video aku ini ya Dan jika misalnya kalian berkenan Boleh juga untuk kalian itu tidak skip iklan video aku Karena dengan kalian tidak men-skip iklan Di video aku itu akan membantu pendapatan aku Di dunia per-youtuban ini Oh iya teman-teman kemarin itu banyak banget yang minta aku untuk live lagi Insya Allah nanti ya teman-teman Kalau misalnya aku itu udah ada kesempatan yang agak rada senggang Aku itu bakalan live lagi ya Aku tunggu dulu aku itu punya stock video Jadi nanti kalau misalnya ada video aku yang udah siap tayang Otomatis kan aku itu siang gak dubbing gitu ya Jadi aku itu siang hari akan manfaatin buat apa ya Buat live Ya Allah mau ngomong live aja susah banget Buat live gitu ya Jadinya aku itu bisa konsen gitu buat live Karena aku itu orangnya tipenya itu Kalau misalnya aku itu pengen live itu kan otomatis kan gak bisa sambil Apa namanya sambil ngedit-ngedit kayak gitu ya teman-teman Jadi aku tuh suka kepikiran Kalau misalnya aku itu Misalnya ada kerjaan-kerjaan aku itu yang belum kelar Tapi aku itu malah bersantai-santai Itu tuh aku suka kepikiran Dan nanti aku akan merasa kayak nyesal gitu teman-teman Nah disini aku tuh mau lanjut aja beraktifitas lagi ya Kalian perhatikan aja videonya Kalian simak videonya sampai selesai dan jangan di skip Nah tadi aku udah potong-potongin si tempe Awal di video tadi Lalu aku juga udah kupasin telur ayam Jadi tadi aku rebus telur ayam 3 biji Nah itu tuh rencananya Aku tuh mau sambal aja ya teman-teman Aku tuh sebenarnya bingung pengen masak apa gitu ya Tapi aku tuh kepengen banget masak telur Di sambal gitu Karena memang udah lama banget rasanya gak makan telur di sambal gitu Jadi udah hari ini tuh aku mau masak sambal telur aja Dicampur sama si tempe Nah disini aku juga bikin sayur Aku mau pakai sayur sawi putih aja Karena anak-anak itu doyan aja sih teman-teman Kalau misalnya sayur Karena yang dicari sama anak-anak itu sayur itu bukan sayur ya Tapi kuahnya gitu ya Anak-anak itu seneng banget sama kuahnya Palingan kalau sayur Itu tuh satu-satu aja sih anak-anak itu suka Enggak yang terlalu banyak gitu ya Tapi gak apa-apa Anak-anak mau makan aja aku rasanya itu udah seneng gitu ya teman-teman Disini aku lagi goreng tempe Dan juga disebelahnya aku lagi nyiapin Apa ya Lagi nyiapin kuah buat si sayurnya Tadi aku udah tumisin si bawang Udah aku masukin air Dan ini airnya tuh udah mendidih Jadi aku masukin aja Untuk sayur sawi putihnya gitu ya Aku sih gak tauin tuh kenapa dibilangnya itu sawi putih teman-teman Padahal sawinya itu daunnya itu warna hijau gitu Apa karena batangnya warna putih ya Kalau kalian ada yang tau boleh ya teman-teman Untuk kalian tulis di kolom komentar ya Kenapa itu tuh disebutnya sawi putih Nah ini untuk si tempenya itu Udah mateng aja Disini aku mau lanjut Buat goreng Si 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 apa ya Untuk goreng Untuk goreng si telurnya Ya Allah maaf ya teman-teman Aku itu agak rada kurang konsentrasi untuk dubbingnya Karena disini itu aku sekalian mantau Anak-anak teman-teman mereka itu lagi main Jadi sebentar-sebentar Aku tuh celingukan Ngeliatin anak-anak gitu Jadi agak rada-rada Tergoyahkan gitu ya Konsentrasi Aku pas lagi dubbing Aku itu sebenernya hobi banget ya teman-teman Yang namanya dubbing ini Kenapa hobi? Karena memang aku tuh suka ngomong gitu Tapi yang sering bikin bingung itu Yang sering bikin mager itu buat dubbing Karena sering kehabisan ide Pengen cerita apa Pengen bahas apa Di dubbing gitu ya Jadi aku tuh suka bingung Kadang-kadang tuh pengen ngomong apa gitu ke kalian Biar kalian tuh gak bosan gitu Aku tuh gak tau pengen bahas apa gitu ya teman-teman Pokoknya kalian tuh kalau misalnya ada saran Pengen ditanya Pengen ceritai Aku itu pengen Pengen aku ceritain apa gitu ya Kalian tuh tulis aja di kolom komentar Selagi itu tuh nanti masalah-masalah Atau cerita-cerita yang bisa aku ceritain Aku akan coba ya Buat ceritain di dubbing aku gitu Oh iya ada juga kemarin itu Yang nanya sama aku Bunda Twin Kalau kami lihat itu kayak Si Twin itu kayak gak pernah nonton HP gitu ya Gimana sih caranya? Nah kalau aku sendiri ya teman-teman Anak-anak memang dari mereka kecil Dari mereka bayi lah gitu ya Sampai sekarang itu tuh gak dibiasain Nengok HP ya teman-teman Makanya itu tuh selalu diputarin upin-ipin aja gitu ya Kalau pas mereka itu lagi main Pas akunya lagi sibuk Yaudah aku putarin upin-ipin Tapi kalau pas lagi di luar Misalnya kayak lagi di rumah sakit Atau di tempat umum Pokoknya di tempat umum gitu lah Misalnya gitu ya Terus anak-anak itu agak rada rewel Memang aku suka juga sih Ngeliatin handphone Biar mereka itu diem gitu Tapi tetap yang aku putar itu adalah Film upin-ipin Jadi kesannya anak-anak Itu tuh dia itu tau gitu teman-teman Kalau misalnya mau di TV atau di HP Tetap aja sama itu upin dan ipin gitu ya Ya itu sih pemikiran aku aja ya teman-teman Aku gak mau membiasakan anak-anak Yang terlalu bergantungan dengan HP gitu ya Ya walaupun emaknya sendiri tuh Kerjanya itu berkecimpung di seputaran HP Tapi gak apa-apa biar aku aja Yang kayak gini anak-anak itu janganlah ya teman-teman Karena kalau yang namanya udah berhubungan dengan HP Itu tuh mata bener-bener diuji ya teman-teman Apalagi aku tuh makin kesini tuh Mata aku tuh sering perih kayak gitu ya Kadang itu juga Kayak udah ngerasa rabun jauh gitu loh teman-teman Kalau orang itu udah jauh Aku tuh udah gak tanda gitu Orang itu siapa gitu ya Walaupun orang itu belum terlalu jauh-jauh banget gitu Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman Ini adalah resiko pekerjaan Karena setiap pekerjaan itu pasti memiliki resiko Aku juga kayak masih muda kayak gini tuh Kayak bener-bener masih bersemangat Untuk membantu keuangan keluarga gitu ya Selagi aku masih bisa Jadi aku berusaha aja Makanya terkadang tuh Di saat aku tuh lagi kecapein banget mata aku Aku tuh usahain sih teman-teman Buat tidur siang Dan juga biar lebih fresh gitu kan Kalau misalnya udah dibawa istirahat gitu ya Makanya aku tuh seneng banget Kalau nyetok video Jadi di saat aku tuh lagi males-malesan Di saat lagi pengen istirahat Aku tuh tetap ada stok video yang buat aku upload Oh ya teman-teman Tadi tuh aku udah kelar ya Buat masak Jadi tadi kalian bisa lihat sendiri menu aku hari ini Disini aku hanya ingin mengingatkan Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Nah udah kelar aja aku tuh masak memasak Disini aku mau lanjut dong Buat bersih-bersih Seperti biasanya lah ya teman-teman Kalau aku kan selalu ingetin Kalau misalnya habis masak Jangan lupa untuk bersih-bersih Nah jangan salvok Dengan gantungan baju disana Jadi kan aku kan bilang Cuaca di tempatku itu lagi gak menentu Nah itu adalah pakaian kemarin ya teman-teman Jadi pakaian yang kemarin itu tuh Masih agak lembab gitu di pinggangnya Jadi aku tuh gak keluarin Aku biarin aja lah disitu mager gitu ya Baru sebulak-balik Nganterin keluar gitu Jadi yaudahlah biar aja dia disitu Tapi itu tuh udah sebenarnya udah kering Jadi rencananya itu nanti Mau aku simpan aja ke kamar belakang dulu Karena tempat penyimpanan pakaian-pakaian Yang belum dilipat itu ada di kamar belakang Nah lanjut lagi ke aktivitas aku ya teman-teman Disini aku mau lanjut cuci-mencuci piring Dan seperti biasa Biar kalian gak bosan Aku juga mau sapa-sapa aja Kalian semuanya dulu ya Hai mam Hai bunda Hai semuanya Terima kasih ya Untuk kalian yang udah klik video aku Untuk kalian yang udah selalu nonton Aku ucapin terima kasih banyak Untuk kalian yang baru bergabung Atau yang baru nemuin channel aku Aku ucapin selamat datang ya Kenalin aku Dina Ibu rumah tangga dengan anak kembar Jika berkenan boleh ya teman-teman Untuk kalian bantu aku Kembangin channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan Setiap aku update video terbaru Dan untuk kalian Yang merasa video aku ini bermanfaat Boleh untuk kalian share Seluruh video aku pokoknya ya teman-teman Pokoknya kalau misalnya kalian itu Nganggap video aku ini Menginspirasi orang banyak lah gitu ya Boleh pokoknya di share ke seluruh Sosial media yang kalian punya Untuk kalian yang udah selalu mendukung Dan udah selalu support Dan udah selalu memberikan Komentar-komentar yang positif Aku ucapin terima kasih banyak Semoga Allah membalas kebaikan kalian Dengan kebaikan yang berlipat ganda Amin 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 Allahumma amin Oke deh teman-teman Balik lagi ke videonya Nah disini aku itu tuh Nyuci piringnya tuh Lumayan gak banyak Tumben gitu ya Gak terlalu banyak Cucian piring aku Kalau biasanya kan Cucian piring aku tuh Jarang banget Yang namanya dikit ya teman-teman Karena memang kalau misalnya Pas lagi rajin ku itu kumat Kadang dalam satu hari itu aku nyuci piring dua kali teman-teman Kalau pas rajin aku kumat Tapi kalau pas lagi mager terkadang itu tuh Sore gitu baru nyuci piring Kadang malah nggak nyuci piring baru besok paginya gitu ya Pokoknya ya disesuaikan aja lah Dengan keadaan dan kondisi kita Dan kondisi mood kita gitu ya Apalagi disana punya anak-anak kembar Itu tuh bener-bener harus pintar-pintar cari waktu Cari waktu kerja Cari waktu ngajak anak-anak main Cari waktu istirahat Kayak gitu ya teman-teman Biar semuanya tuh tetap aman terkendali Nah disini juga aku tuh mengangkatin pakaian Yang udah aku cuci tadi pagi Jadi ini tuh udah kering sih semuanya Alhamdulillah karena tadi tuh nggak hujan Cuman memang mendung-mendung aja sih teman-teman Mungkin karena udah dikeringin Pake mesin cuci ya Jadi walaupun ini nggak terkena panas matahari yang terik Tetap aja ini tuh udah keringnya Walaupun nggak terlalu garing-garing banget Tapi nggak apa-apa lah setidaknya Ini tuh udah kering dan udah nggak lembab-lembab ya Oh iya teman-teman Cuaca di tempat kalian sekarang itu tuh Ada yang sama nggak sih sama aku Sering mendung Atau mungkin lagi panas terik gitu ya Atau mungkin bahkan ada yang lagi diguyur hujan Dan mungkin bahkan ada kawasan-kawasan banjir Boleh juga ya teman-teman Untuk kalian tulis di kolom komentar gitu ya Oh iya aku juga mau ingetin nih Buat kalian yang belum follow instagram aku Boleh ya teman-teman Untuk kalian follow instagram aku Udah aku sematin ya untuk linknya di description box Dan juga udah aku kasih sematkan juga Namanya itu di layar Agar kalian tuh bisa makin akrab dengan aku gitu ya Tapi maaf terkadang itu nggak terlalu cepat Aku balasin untuk DM-DMnya kalian Karena kalau untuk balas-balasin DM di instagram Itu tuh harus nunggu jaringan stabil teman-teman Karena kalau jaringan nggak stabil itu tuh susah banget kebuka ya Maklum teman-teman jaringan orang deso Dan juga terkadang itu tuh karena musim hujan Jaringan tuh sering banget hilang gitu ya Tapi tetap biasanya kalau misalnya jaringan aku itu udah stabil Aku selalu buka instagram sih teman-teman Karena siapa tau gitu ada endorse gitu ya Cailah Disini aku lanjutin aktivitas aku Buat nyusunin piring yang udah aku cuci tadi ya teman-teman Karena kan ini udah lumayan lama gitu jedanya Dan airnya juga udah lumayan turun Jadi udah aku cuci Eh aku cuci Aku susun aja gitu ya semuanya Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman Untuk kalian yang udah ngikutin video aku Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya Dari setiap video yang aku share Semoga bisa menginspirasi, memotivasi Dan juga membuat kalian tuh kembali bersemangat Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya Yang akan tayang itu dalam satu hari itu dua kali Setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore Jadi untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng ya Karena lonceng itu sangat penting teman-teman Biar kalian tuh dapat notifikasi Kalau aku ada video baru gitu Nah ini tuh udah sore Jadi aku mau tutup jendela Dan aku tuh mau lanjut istirahat Sampai ketemu lagi ya teman-temanku semuanya Yang baik hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati